assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Arjunis official sahabatku semuanya saya pribadi dari Arjunis official dan sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila selama ini ada salah kata ataupun salah ketik ataupun salah ucapan di dalam video-video saya mohon untuk dilapangkan dan dipukakan untuk maaf yang selebar dan kali ini guys saya berada di lapangan Kecamatan Nguntoro Nadi untuk menjalankan ibadah sholat Idul Putri bersama dengan keluarga dan petang-petang semuanya disini yoga selangsung saja kita simak bagaimana acara daripada sholat Idul Putri di Kecamatan Nguntoro Nadi Kabupaten Kabupaten Wanojir Bapak Ibu Bapak Ibu Dekang taksepon Dalam Sumogo Ingal 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 Pemudzu Duma Tengpapan Dekang Sampun Kasediagem Sholat Idul Fitri Tahun 1443 Dekang Dekang Sampunuka Sudah Dekang 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 Terima kasih 443 Indonesia pada hari ini Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Acara yang akan kita laksanakan pada Pelaksanaan sholat idul fitri 1443 hijriyah Atau bertepatan dengan tahun 2022 pada kali ini Yang pertama nanti acaranya Pengumuman-pengumuman Dilanjutkan dengan Sholat idul fitri Yang akan dimimpin oleh Imam Besar kita Bapak Muhammad Hariri Dan nanti setelah Kita melaksanakan sholat idul fitri Kita akan mendengarkan khutbah Idul fitri 1443 hijriyah Yang akan disampaikan oleh Beliau Bapak Ustadz Marta ini Dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntur Nanti Bagaimana penerima Di masjid dan musola seluruh Kelurahan Kedung Erjo Kecuali Masjid Dari Darussalam Godang Dan masjid Di Dianjiroto Yang sebelah utara Karena tidak ada Laporan yang masuk Yang pertama Dari masjid Al-Majirin Menerima Zakat Dari 77 kakak Yang terdiri dari 222 jiwa Beras yang terkumpul 555 kilogram Zakat mal tidak ada Infakt 5.296 ribu rupiah Fitriah 730 ribu Kemudian Al-Fair Wangen Kedurjo Menerima Zakat Fitrah Infakt dan Sotako Dari 68 kakak Yang terdiri dari 229 jiwa Terkumpul Beras 572 setengah kilogram Dan Zakat mal Tidak ada Infakt 3.830 ribu rupiah Fitriah 600 ribu rupiah Kemudian Al-Islam Melikan Kedurjo Menerima Zakat Fitrah Dari 99 kakak Yang terdiri dari 322 jiwa Terkumpul Beras 805 ribu Kilogram Zakat mal 600 ribu rupiah Infakt Yang terkumpul 2.772 ribu rupiah Kemudian Fitriah 177 kilogram Beras Karena Fitriah Di Melian Panitia Tidak menerima Fitriah Uang Fitriah Harus Berupa Beras Terkumpul Zakat Infakt Dan Sodako Dari 463 kakak Yang Divitrai 1646 jiwa Terkumpul Beras 4 ton 115 kilogram Dan Zakat mal Zakat mal Terkumpul 5 juta 860 ribu rupiah Infakt 21 juta 424 ribu rupiah Dan Fitriah 2 juta 160 ribu rupiah Dari 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 semuanya Zakat fitra Zakat mal Fitriah Semuanya Telah Dibagikan Kepada Yang berhak Menerima Oleh Panidia Tanpa Tersisa Yang Tersisa Adalah Infakt Dari Beberapa Masjid Dan Musola Dan Tentu saja Untuk Zakat mal Yang Tertulis 0 Itu Bukan Berarti Daerah itu Tidak ada Zakat mal Karena Zakat mal Itu Tidak Dibatasi Harus Membayar Pada Bulan Ramadan Jadi Zakat mal Yang tidak Tercatat Disini Tentu saja Banyak Sekali Demikian Pengumuman Dari Panidia Zakat Fitra Zakat mal Infakt Dan Sodako Serta Penerimaan Fitriah Masjid Dan Musola Kaluran Kedung Rejul Jazakum Wahu Fairo Jazak Semoga Amal kita Diterima oleh Allah Subhanahu Wata'ala Amin Ya Rabbal Alamin Allah Waakbar Allah Waakbar Allah Waakbar Allah Waakbar Sholat Idul Fitri Karena Sholat Idul Fitri Tahun ini Setahun Hanya Sekali Dan Hanya Pada Hari ini Kalau Nanti Terlambat Sudah Tidak Bisa Mengulang Lagi Bagaimana Belakang Sambon Siap Ibu-ibu Dipersiapkan Terlebih dahulu Baik mungkin Sambon 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 Pak Imam Sambon Rahmat Rahmat Bagi Semesta Alam Hadirin Yang Berbahagia Ibadah Puasa Bertujuan Agar Menjadi Orang Yang Beriman Berisai Dan Pencerah Akal Budi Media Sosial Bermanfaat Sebagai Dan Idol Mitri Sebagai Jalan Ruhani Untuk Mencerahkan Akal Karena Masih Dalam Masa Pandem Lanjurkan Untuk Mencangkan Salam Salaman Kalau Boleh Ya Coba Tangan Di Sekitar Saja Terima Kasih Semuanya Yang Mengikuti Acara Ini Dengan Usaha Baik Baiknya Dan Semoga Amal Kita Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Kepada Para Pemuda Yang Longgar Kami Mohon Untuk Mengikuti Gerakan Kebersihan Pada Acara Ini Nanti Jam Delapan Dimohon Untuk Kumpul Di Masjid Nur Asalam Dalam Rangka Halal Bihalal Khusus Jamaah Masjid Nur Asalam Terima kasih Kepada Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Yang Telah Mengikuti Solat Id Dan Kami Mohon Untuk Jamaah Dari Masjid Dan Musola Yang Sudah Biasa Mengadakan Halal Bihalal Di Masjid Dan Musolanya Dimohon Untuk Menghadiri Demikian Ajarah Masjid Dan Musola Terutama Di Masjid Al-Islam Yang Diselenggarakan Di Lapangan Muntor Nadi Sudah Berjalan Dengan Lancar Terima kasih Sudah Menonton Video Saya Dan Sembali Saya Ucapkan Minal Aydin Mohon Maaf Lahir Dan Patin Selamat Hari Raya Labaran Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye